Halo Sobatos, kembali lagi ketemu sama gue Rizky disini. Nah, kali ini gue mau ngasih tips kalian moto dengan menggunakan TL60 by Godox. Ini alat apa sih? Ini sebetulnya kayak pedang ya, light saber, di lampu LED yang bisa berfungsi dengan berbagai macam fitur. Jadi yang pertama, dia bisa color temperature dari 2700 sampai ke 5500. Dan selain itu, dia juga punya beberapa fitur di mana kalian bisa gunakan dalam pembuatan video-video singkat. Seperti halnya, kita nyalain dulu deh ya. Nah, ini mode RGB-nya. Dia bisa di-set sewarna yang kalian suka, seperti apapun juga. 360 hue-nya. Nah, ini kita mau pakai untuk aksesoris kita, photo portrait, menggunakan lampu LED. Kenapa? Biar kita bisa menciptakan mood dari warna. Nah, warna ini bisa kalian olah gitu, supaya mendapatkan mood yang enak gitu, portrait-nya. Salah satunya dengan main komplement warna. Jadi misalkan, kalau kalian sering lihat ya, ada warna misalkan merah dengan biru, teal dengan orange. Nah, ini bisa dilakukan dengan lampu ini. Langsung aja kita coba untuk praktekan ya. Oke, nah kali ini kita sudah ada Michelle. Halo Michelle. Siap dijadikan kelinci percobaan. Portrait percobaan, oke. Ini kalau kalian beli, udah sama perangkat untuk masangnya ya. Di light stand maupun di pegang tangan juga bisa. Oh iya, pastikan kalau ini karena kita pakai LED, atur ambience lampu di sekitar ruangannya gelap atau redup. Jadi biar ambience-nya makin kerasa dengan warna LED-nya. Kalau misalkan masih ada spill atau bocoran dari lampu lampu sekitar, matahari, biasanya nanti warnanya itu tidak terlalu keluar gitu. Oke, lampu bisa diturunin dikit. Misal coba kayak termendung gitu. Oke, nah gue bisa senyum ya. Ini agak susah ngebidiknya karena gue harus pakai layar liatnya. Nah, kalau misalkan posisinya lampu itu pembelakangi, kalian bisa atur dikit supaya terlihat. Oke, mukanya lebih-lebih di sini. Nah, oke. Pesan sedikit kebanyakan. Di sini gue pakai lensa 8.5, jadi emang shoot-nya harus agak sedikit jauh kalau mau ambil sedikit wide. Oke, sekarang coba ngaduk ke sana. Nah, di sini kelihatan sekali warna kontras dari warna merah dan birunya. Kita fokus di sini. Di sini, sel. Melamun. Oke. Sip. Segitu dulu tips kita kali ini. Kita ketemu di tips-tips berikutnya ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. 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 Terima kasih.